ini jaman biar yang terasa makniku enten celoro tabang juga mereka kemudian ini mereka kuburan kemudian ini pak lura ini belum ada seli lho siasugik ya kita kemudian ini ya mbak putri mbak siapa? cucu, cucu mbak putri ini sebelah itu itu rasanya tower itu petani tower yang dihubungi memang itu ya yang cahaya itu jatuh dari dari sini kemudian mereka dari sini ke sana terima kasih Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Sagung Dumati Ini bersama Ibu Sintan Wau Ibu Wagini Sini kita Sampai Ibu Sulaiman Ibu Sulaiman Warga yang disini Tapi mau tersemeram ya Sejarahnya Baik Jaring menangi Ini pesarahnya Mbak Pakon Ini pesarahnya Mbak Pakon dan Wagina Ini kisir masing-masing Pesarian yang ada di Desa Randegan Kecamatan Tanggulangin ya Di sebuah makam keramat Dan sebetulnya ini Jarang dirumat ya Di Sapo ini Kemarang misalnya Tapi katanya sih Tiang-tiang Kecamatan Sudah namanya Wadam ini Setelah itu Keluarganan Ini Liru Menunggu Kecamatan Masuk ya Kecamatan Masuk ya Nau Kecamatan 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 jadi untuk warga rendegan ini jarang sekali nyekar di pesarian ini cuma warga-warga sekitar saja yang kesini dan berjiara kemudahan di tahun depan ini sudah menjadi bagus ya lebih baik lagi pesariannya cuma eh kadang ngotong nanti singkat tiang tuwek kelah bibi pote sewean ngotong di melampak-melampak meriku ngotong terus di sini kula ngotong nanti di ketok ibaras secara mimpi-mimpi ipe seumur hidup tidak pernah tapi ini di lahan rumah aja nengah kalau secara cerita-cerita dari mbak-mbak kuyut nyilingan dulu gimana? terusnya mbak bat alas nge-rigi mbak bat alas nge-rigi mati terus di kuburnya nge-rigi saat bujurnya nge-rigi dengar-dengar di sini katanya sering ada kecelakaan aneh gitu gimana? kecelakaan aneh ngajeng iku kirangan di depan rumah di depan rumah terus? nge-rigi ini iku kirangan pulang nge-rigi semerta nggak pernah ada halal aneh ada cahaya atau gimana suara-suara apa gitu kalau selain jeneng kan pernah nggak ada orang? ini zaman bihan terus emak iku enten celoro tabang juga meriki modon nge-nge-mriko kuburan nge-nge-ten ini Pak Lurani belum mewak rusli lho siasugik ya atau kok ini ya cahaya itu jatuh dari sini? modon nge-mriko dari sini ke sana? ini sehingga-mriko dan jatuh dari grup ini zaman ini emak beri cerita-cerita di celoro tabang dan ke sini modon nge-mriko alurakono terus emak singen di enten pokoknya ada manuk liwat ya ini harus di logur zaman bupuyen bani saiki ya wiss ibu jadi jatuh dari itu terus emak singen di cerita-cerita Kalau itu bu, tentang nggak boleh berjualan nasi itu apa benar bu? Iya nggak boleh berjualan nasi. Sampai sekarang bu ya, itu nanti imbasnya gimana bu kalau berjualan nasi? Jangan betul semerap bu loh. Kalau seumpama ada yang berjualan nasi, dengar-dengarnya biasanya ada kejadian apa bu? Bisa semerap bu loh. Oh nggak tahu ya? Itu semerap. Ya cukup, itu saja bu ya ceritanya yang bisa kami kasih. Untuk kedepannya ibunya ini mau nggak membangun ini kedepannya gimana? Ya mas, jendengnya aku ya sendiri ya. Bisa-bisa aku di rejeki karena tidak membangun ini. Tidak pager, tak keramik. Ini mau kasih pas-pasan ya mas. Oh, kepala desanya nggak pernah sawan sini atau gimana? Motenati. Tidak pernah sawan sini? Tidak pernah menyumbang bu ya di sini? Motenati. Antusiasi di sini? Motenati. Tidak pernah di sini. Tidak pernah di sini. Tidak pernah di sini. Tidak pernah di sini. Yuk, seakanlah kaji win. Ya bu, gimana ceritanya lanjutnya? Gimana? Gimana lanjutnya? Ini aku nggak ada rejeki, gak kula bangun. Lawang kulah nyambut saya. Pas-pasan nih. Ya, ya bu. Terima kasih man ya. Ini juga, cuma aku yang dua. Bedoknya nyambut saya, ada dua-duit wakil. Kula bangun, lawangnya nyambut saya. Pas-pasan, gimana? Untung-untung apa ya? Iya, ya bu. Ini sakit kulang, nggak nyapa nih. Recik-recik. Ya, terima kasih bu atas. Mas. Ini orang-orang yang melayu. Mesti melayu, ya. Gimana sih ini tataknya? Ya, aku yang ini. Lokasi ini, ya. Melayu. Gimana sih ini nggak ada sih? Gini, ya kan. Gini, ya. Gini, cuman nggak sugi. Gini. Masa orang gini nggak ada sih, kan? Gimana sih? Ya, nggak ada. Ya, masalah. Baik, Permirsa. Ini lokasinya Mbak Pakon dan Mbak Wagina yang jarang sekali orang desa sini berziara ke sini. Karena terkenal keramat dan angker. Untuk lokasinya ini seperti ini, teman-teman. Ada di Desa Randegan di belakang rumah warga. Dan di sini masih ada ya lahan itu sawah sedikit. Kita akan melanjutkan perjalanan menelusuri jauh misteri Desa Randegan yang katanya tidak boleh berjualan nasi dan ruja. Tetap ikuti terus perjalanan saya. Ya, Permirsa yang berada dimanapun yang sehat semuanya di channel Didin Satriani. Ini di Desa Randegan RT1 RW1 yang dimana berada di tempat keramat yang jarang dikunjungi atau jarang diviralkan. Di sini ada batu andesit satu dan di sini juga ada batah yang dimana ini adalah situs yang sekarang kami sogo dari surveian pertama kali ini dalam penguangan misteri di channelnya Didin Satriani. Di sini juga ada satu pohon atau beberapa pohon yaitu pohon gayam dan juga pohon bambu jawa. Dimana di sini adalah situs yang masih tanda tanya sekali yaitu yang dinamakan situs Mbak Pagon dan Mbak Wagina. Keselanjutannya kita masih belum jelas semoga saja di selanjutnya kita bisa menguak misteri yang lebih akurat dan spektakuler lagi. Terima kasih dan cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.